Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang kepala aki ya teman-teman Kepala aki berfungsi sebagai penghubung antara aki dan sistem kelistrikan pada kendaraan Kepala aki ada dua tipe Satu untuk aki tipe kepala kecil Terus yang kedua untuk aki tipe yang kepala besar Bahan kepala aki ini biasanya itu terbuat dari timah, tembaga, dan kuningan Kalau untuk kepala aki yang dijual di pasaran itu bahannya terbuat dari kuningan ya Sedangkan kepala aki yang terbuat dari timah atau tembaga biasanya itu kepala akinya itu bawaan dari mobil Oke sekarang kita masuk ke pokok pembahasan Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat mengikat kepala aki pada pol aki Satu perhatikan dulu bahan kepala akinya Pastikan kepala akinya dari bahan yang bagus dan tidak mudah patah Apalagi untuk bahan kuningan yang beredar di pasaran Banyak kepala aki yang dijual itu bukan bahan kuningan murni ya Tetapi bahannya itu campuran antara kuningan dan besi Nah tip sedikit untuk teman-teman yang ingin membeli kepala yang mencari kepala aki Yaitu pilihlah bahan kuningan yang seperti ini Cetakannya halus, terbuat dari kuningan asli, bukan bahan campuran Untuk yang kedua Pada saat memasang kepala aki pada pol aki Perhatikan tanda positif dan negatifnya Karena diameter lubang pol positif itu berbeda dengan pol negatif ya Nah biasanya disini itu ada tanda plusnya Terus disini ada yang minnya Untuk yang ketiga Pastikan posisi kepala aki sudah masuk ke dalam pol aki dengan sempurna Nah untuk yang keempat Pada saat mengikat kepala aki Jangan terlalu kencang Yang penting tidak goyang Maksudnya begini Pada saat mengencangkan baut pengikat Kalian kencangkan sekedarnya saja Yang penting kepala aking itu tidak bisa digoyang Nah itu artinya kekencangannya sudah cukup Nah apa akibatnya jika kita tidak memperhatikan hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi Satu jika salah memilih bahan kepala aki Maka sering terjadi patah pada saat mengikat kepala aki Karena kalau bahan yang campuran itu Itu ini ya teman-teman Rentan patah Jadi Pilihlah bahan yang memang benar-benar bagus Yang kedua Jika salah memasang kepala aki pada polnya Maka akan menyulitkan pemasangan dan bisa berisiko patah juga teman-teman Karena Yang ketiga Yang ketiga Apabila posisi kepala aki tidak masuk dengan sempurna Nah posisi kepala aki itu akan mudah goyang Dan itu akhirnya menguncinya terlalu kencang Dan akhirnya membuat kepala aki menjadi patah Untuk yang keempat Apabila pemasangan kepala aki terlalu kencang Maka pada pol terminal yang terbuat dari timah Itu akan tertekan oleh kepala aki tadi Nah akibat dari terpresnya oleh kepala aki tadi Maka akan membuat rongga-rongga kecil 0 sekian persen di kepala aki tadi Nah disitu ada api yang bermain Akhirnya membuat jamuran pada kepala aki Kalian pasti pernah melihat kepala aki jamuran kan Nah efek dari jamuran tadi membuat kropos bagian kepala aki dan terminal aki Pernah melihat kepala aki terondol Nah itu akibat dari pemasangan kepala aki yang terlalu kencang Biasanya itu pada mobil-mobil truck ya Baik teman-teman sampai disini bisa dipahami ya Tentang informasi tentang kepala aki ini Nah sampai disini dulu informasi kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk video-video seputar aki lainnya bisa kalian cek di playlist Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya